Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuding serangan drone di Kremlin tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Ia pun memperingatkan bahwa Rusia akan menanggapi insiden tersebut dengan tindakan yang nyata. Sebelumnya pada Rabu 3 Mei 2023, Rusia menyebut telah menggagalkan serangan drone di Kremlin. Pihaknya menjelaskan bahwa serangan itu sebagai upaya pembunuhan oleh Ukraina terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Merespons hal itu, Ukraina pun membantah saat dituding untuk bertanggung jawab atas serangan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya tidak menyerang Rusia maupun Vladimir Putin. Amerika Serikat juga telah menolak tuduhan keterlibatan dalam insiden drone yang menyerang Kremlin itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, memperingatkan Moskwa untuk tidak menggunakan dugaan serangan ini sebagai alasan untuk melanjutkan eskalasi perang. Adapun Lavrov juga mengatakan bahwa menurutnya tidak ada lagi insiden ataupun provokasi yang diharapkan. Jangan menurutnya 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 dan menurutnya 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 Terima kasih telah menonton